Seorang remaja terjatuh dari kapal setelah kapal yang ditumpanginya dihantam ombak besar di perairan Pulau Hoga, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Beruntung ada penumpang yang sempat melihat korban terjatuh hingga akhirnya korban berhasil diselamatkan oleh anak buah kapal. Inilah detik-detik penyelamatan seorang remaja bernama Lambusa, usai terjatuh dari kapal yang ditumpanginya di perairan Pulau Hoga, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dalam merekaman video amatir terlihat korban dari kejauhan terombang ambing di tengah lautan dengan berpegangan pada sebuah papan pintu kapal yang jatuh bersamanya. Beruntung salah seorang ABK yang melihat korban langsung beramai-ramai berusaha mengevakuasi korban. Para ABK sempat mendapatkan kesulitan saat berupaya menyelamatkan korban karena ombak besar dengan ketinggian mencapai 2 hingga 3 meter. Saat itu korban yang sedang duduk di tepi kapal kehilangan keseimbangan hingga terjatuh bersama dengan pintu kapal yang tidak kuat menahan beban korban. Itu orang yang di dalam bodi ini dia teriak, kata itu lala dia jatuh. Langsung kita balik ke haluan, karena kita sudah lihat dia sudah jatuh. Sekitar 50 meter begitu, jauhnya. Langsung kita mati, kasih mati mesin satu, pakai satu, baru kita ambil. Personil Satpol Lairut Polres Wakatobi menghimpau pentingnya mewaspadai kondisi cuaca saat ini dan polisi juga menegaskan kepada ABK dan Nakoda agar selalu memeriksa kondisi kapal, termasuk kesediaan alat keselamatan saat berlayar. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, I News Laporken.